BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Amalan yang pahalanya luar biasa Kadang-kadang bangun malam, sholat tahajud dan puasa sunnah Malas dilakukan, tapi derajat di surga ingin paling tinggi Namun, kita yang malas bangun malam dan puasa sunnah Masih ada kesempatan untuk mendapatkan ridha Allah SWT Dan menempati surga paling tinggi Caranya, perbanyaklah membaca sholat kepada Rasulullah SAW Dan disertai juga berdoa untuk bisa mengerjakan bangun malam dan puasa sunnah Dengan memperbanyak bacaan sholat inilah Allah akan menurunkan rahmatnya kepada pembaca sholat Kalau orang mendapatkan rahmat Allah Maka ia akan mudah sekali bangun malam dan puasa sunnah Syekh Ibnu Atau'illah Asyakandari berkata Tentang keutamaan membaca sholat Barang siapa yang luput kepadanya Banyak puasa sunnah dan bangun malam Maka hendaklah ia menyibukkan dengan membaca sholat Karena sesungguhnya kamu kalau mengerjakan semua ketaatan dalam semua usiamu Kemudian Allah bersolawat memberikan rahmat kepadamu dengan satu kali bersolawat Maka lebih berat satu selawat dari Allah dibandingkan setiap ketaatan yang engkau kerjakan dari semua ketaatan dalam usiamu Karena sesungguhnya kamu bersolawat menurut kadar kekuatanmu Sedangkan Allah bersolawat kepadamu memberikan rahmat Menurut kadar ketuhanan dan kedermawanannya Satu kali selawat limpahan rahmat saja dari Allah bisa mengungguli semua ketaatan kita Apalagi dua tiga kali selawat dari Allah kepada kita Sedangkan Rasulullah SAW bersabda Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali selawat Maka Allah memberikan rahmat kepadanya sepuluh kali Hadis Riwayat Muslim